Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IBR, Izazi Bajaringan Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial membuat kursi santai dari Bajaringan dan dikombinasikan dengan multiplex Untuk dimensinya, panjang 120 cm dan lebar 40 cm Tinggi kakinya 40 cm dan untuk sandarannya 50 cm Langkah pertama, kita pemotongan bahan Dan untuk detail ukuran dan jumlahnya, saya tulis di kolom deskripsi Silahkan teman-teman cek di deskripsi video ini Selanjutnya, kita pengerjaan untuk bagian kakinya dulu Sini saya ukur 3 cm dari ujung untuk menutup bagian ujung bawahnya Serta setelah itu, kita ukur 10 cm untuk bagian jarak palangnya Dan ini untuk ukuran 3 cm, sudah saya potong Dan tinggal kita tekuk menggunakan tang kombinasi Agar bagian bawahnya tertutup seperti di video ini Selanjutnya, kita pasangkan baut roofing di bagian sampingnya Cukup satu baut sebelah kanan dan satu baut sebelah kirinya Selanjutnya, kita buka bagian yang untuk palangnya Yang tadi kita ukur 10 cm Setelah itu, kita masukkan palang bagian bawah kakinya ini Seperti di video ini Jadi palang ini untuk menggabungkan bagian rangka kaki Dan juga kita gabungkan juga bagian palang atasnya Setelah tergabung, kita siku dan kita pasangkan baut roofing Dan untuk sisi sebelah juga kita pasangkan baut roofing Sebelumnya, kita rapatkan dulu menggunakan palu Dan ini untuk bagian kakinya Atau rangka kakinya sudah saya buat 2 buah Selanjutnya, kita pengerjaan di bagian untuk dudukannya ya teman-teman Untuk ukurannya panjang 120 cm Itu ada 2 buah dan panjang 40 cm Ada 4 buah batang ya Dan ini yang 120 cm Kita buka dulu, kita bagi 3 kolom Selanjutnya, kita proses penggabungan ya Penggabungan rangkanya Jadi, kita bentuk persegi dulu, persegi panjang Seperti biasa, kita pukul-pukul dan kita rapatkan Setelah itu, kita pasang baut roofing ke 4 sisinya ya teman-teman Selanjutnya, kita pasangkan di palang bagian tengahnya Dan palang ini fungsinya untuk penyekrupan multiplexnya nanti ya teman-teman Jadi, ini kita kunci sementara dulu ya dengan baut roofing Setelah itu, kita ganti dengan parkuripet Agar nanti multiplexnya rata dengan bagian rangkanya Selanjutnya, kita proses penggabungan bagian rangka kaki dan bagian rangka dudukannya Disini, saya ukur dari ujung 40 cm ya Jadi, kita ratakan seperti di video ini Kita tandai menggunakan marker atau spidol atau juga pensil Selanjutnya, kita gabungkan rangka tadi ya teman-teman Seperti di video ini Kita baut di bagian sampingnya itu Kita pasangkan baut roofing 2 biji Setiap 1 sisinya ya Jadi, ada 4 sisi itu kita pasang 8 baut roofing Oke teman-teman, selanjutnya kita proses penggabungan rangka kaki sisi sebelahnya Seperti di video ini, kita tinggal gabungkan ya Menyesuaikan bagian marker atau bagian tanda yang sebelumnya sudah kita tandai tadi Dan proses pembautannya juga sama ya teman-teman Seperti yang sebelumnya tadi, di bagian sampingnya ini Dan ini saya coba dulu tanpa multiplex ya bagian dudukannya Tanpa kokoh Oke teman-teman, selanjutnya kita proses pembuatan rangka untuk sandarannya Nah, sebelumnya saya potong dulu 2 cm bagian ujung ini ya Membentuk miring Dan untuk yang malnya ini 7 cm ya dari ujung Seperti mal ini ya teman-teman Dan ini juga bagian atas ujungnya itu kita buka Kita ukur sesuai ukuran kanal saya Jadi nanti untuk proses penggabungannya ya Dan di bagian palang bawah juga kita buka ya teman-teman Kita ukur dari ujung atas itu jaraknya 40 cm ya Dan kita buka seperti di video ini Selanjutnya kita pengerjaan bagian rangka yang panjangnya ya Untuk rangkanya juga ini 120 cm Dan kita bagi 3 kolom juga ya Sama seperti dudukan tadi Dan fungsinya juga untuk sebagai tempat penyeprupan multiplexnya nanti ya teman-teman Selanjutnya kita proses penggabungan Penggabungan rangkanya Kita bentuk dulu Menjadi persegi panjang ya teman-teman Seperti di video ini Kita bentuk 4 sisi dulu Dan kita ukur sikunya ya Selanjutnya kita pasangkan baut ruping di setiap sambungan ya Di setiap sudutnya Setiap sambungan kanal saya juga Dan ini juga nanti kita ganti dengan paku ripet ya teman-teman Jadi ini fungsinya untuk baut ruping ini Untuk sementara penguncian dulu ya Jadi setelah baut ruping terpasang 4 sisi Ini kita proses penyikuan ya teman-teman Nah disini saya menggunakan 2 metode Yang pertama menggunakan penggabungan siku Dan yang kedua menggunakan metode pengukuran secara diagonal Dan untuk secara diagonal ini Apabila ukurannya sama Berarti rangka kita sudah siku ya teman-teman Setelah hasilnya siku Itu kita tambah baut ya teman-teman Ada 2 baut setiap sisinya Agar ukurannya tidak berubah Atau ukuran sikunya tidak berubah Dan selanjutnya Kita proses pemasangan Dan palang tengahnya Seperti di video ini Kita paskan yang bagian yang sudah kita buka tadi ya Di pada rangka 220 cm nya Oke teman-teman Selanjutnya kita proses penggabungan bagian rangka sandarannya ini ya Ke bagian rangka dudukannya tadi Dan ini tinggal kita masukkan ya teman-teman Ke bagian sisi kanan dan sisi kiri Dan kita pasang baut ruping ya Seperti di video ini Jadi dia ada di bagian depan Penguntinya dan di bagian belakang juga ada Terus untuk di bagian samping Juga kita pasang baut ruping ya teman-teman Dan langkah selanjutnya adalah Proses pemasangan multiplex nya ya Untuk multiplex nya Itu sudah saya potong Ukuran 120 cm x 35 cm ya teman-teman Dan untuk ukuran tebal multiplex nya Itu ketebalan 18 mm ya Dan selanjutnya juga Untuk bagian sandaran Sudah kita potong juga ya teman-teman Di sini saya variasikan Menjadi 3 multiplex ya untuk sandarannya Dan untuk skrup nya Saya menggunakan skrup gipsum ya teman-teman Ukuran 1,5 inch Dan ini hasilnya Dan ini hasilnya pengerjaannya sudah selesai teman-teman Kita tes untuk proses duduk Dan kita tes untuk berdiri juga ya Dan hasilnya sangat kokoh Dan juga untuk bagian sisi pegangan tangannya itu Kita kasihkan silikon clear agar tidak tajam Sekian dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih